Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada Kiranya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita sampai dengan hari ini Sebelum mendengar firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam Yesus Kristus bersyukur untuk kesehatan dan keselamatan yang masih kami nikmati pada saat ini Semua karena anugerah dan kemurahanmu Saatnya kami mendengar firmanmu berapa setiap kami Tuhan Agar kami dikuatkan dan diberkati lewat firman yang kami mendengarkan hari ini Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa Amin Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Masmur pasal yang ke 37 Ayat yang ke 37 demikian firman Tuhan Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan Sampai demikian firman Tuhan Alkisah di sebuah kerajaan ada seorang raja yang arif dan bijaksana Menguasai sebuah kerajaan yang hebat dan besar Karena dia sudah tua dia harus memilih seorang raja penggantinya Dan dia tidak memilih dari antara anak-anaknya Dia ingin memilih seorang raja yang betul-betul arif bijaksana berhikmat Dalam memimpin kerajaannya yang besar itu Oleh karena dia membuat sebuah sayumbara di negeri itu Dan terpilihlah beberapa orang pemuda yang hebat Mereka pintar, berani, dan cakep dalam memimpin Tetapi apakah itu cukup? Sang raja merasa itu belum cukup untuk memilih seorang pemimpin Maka dia melakukan tes yang kedua Dia berkata kepada semua pemuda yang menang dalam sayumbara itu Hari ini saya akan membagikan sebuah biji tanaman kepada kalian semua Dan saya berharap bahwa biji tanaman ini kalian jaga, kalian rawat dengan baik Dan kalian datang satu tahun setelah hari ini Untuk menunjukkan hasil dari biji tanaman ini Siapa yang mempunyai tanaman yang paling baik, yang paling bagus Akan kupilih menjadi raja penggantiku Demikian kata sang raja Mendengar pengumuman itu semua Pemuda itu mengambil biji itu Membawa ke rumahnya masing-masing Dan merawatnya dengan sebaik-baiknya Termasuk seorang pemuda yang sederhana Namun berhikmat dia merawat biji itu dengan baik Menyeraminya setiap hari dan dengan sepenuh hati Hari demi hari ia jalani Tapi sampai sebulan berlalu Belum kelihatan tumbuh tunas dari biji yang dia tanam itu Bulan pun berganti bulan Sehingga setelah enam bulan Para pemuda lainnya membicarakan tanaman yang mereka miliki Yang tumbuh dengan baik Yang tumbuh dengan tinggi Memiliki daun Memiliki buah bahkan Mereka bangga akan tanamannya masing-masing Membanggakan apa yang mereka miliki Namun dia heran Kenapa tanaman yang kutanam Tidak tumbuh Tidak kunjung menampakkan tanda-tanda kehidupan Jangankan Daun, batang, tunas pun Tidak ada Hatinya gelisah Gusar dan takut Kenapa ini terjadi? Tanpa terasa setahun pun berlalu Dan sesuai dengan kesepakatan Semua para pemuda Dikumpulkan ke istana raja Untuk membawa tanaman masing-masing itu Mereka saling mempertunjukkan tanamannya Dengan bangga, dengan sombong Tanamanku yang paling bagus Tanamanku yang paling hebat Tanamanku yang paling disukai raja Berbeda dengan dia Dia datang dengan malu Tunduk Takut Karena tanamannya Tidak menghasilkan apa-apa Kemudian semua tanaman dibariskan Di hadapan sang raja Dengan nama masing-masing Kemudian raja pun datang melihat tanaman itu Mana yang paling bagus Dan dia berkata Setelah saya Memeriksa Tanaman kalian ini Ada tanaman yang bagus Tanaman yang hebat Tapi ada Tanaman yang mati Satu buah tanaman yang mati Yang tidak menghasilkan apa-apa Kerja kalian bagus Tanaman kalian bukan main indahnya Dan sekarang saya akan Mengumumkan siapa Raja penggantiku Semua pemuda Terdiam Berdebar-debar Siapa akan menggantikan Dia menjadi raja Apakah saya Karena tanaman saya yang paling hebat Apakah saya Sang raja pun memanggil Nama pemuda tadi Yang tanamannya mati Semua orang Heran Mungkin dia akan dihukum Karena tanamannya mati Sang pemuda pun tertunduk Takut Apakah dia akan dihukum Tapi sang raja berkata Kalian semua dengarkan Sejak hari ini Pemuda inilah yang akan menjadi raja Menggantikan aku di kerajaan ini Semua orang terkejut Mengapa dia tidak punya tanaman Yang bagus mati Malah dia menjadi raja Engkau tidak adil Demikian Kata mereka dalam hatinya Lalu sang raja berkata Kalian semua curang Karena apa? Karena setahun yang lalu Sebelum saya membagikan biji ini Biji ini telah saya rendam Saya rebus dengan air Sehingga pasti biji ini Akan mati Dan tidak menghasilkan tanaman Kalau kalian semua punya Tanaman yang bagus Yang hebat Berarti kalian telah Menggantikan biji yang saya berikan Dengan biji yang lain Dan hanya pemuda inilah Yang jujur Yang tulus Menanam Biji yang saya berikan Sehingga tidak menumbuhkan apa-apa Semua orang terdiam Mereka sadar Akan kesalahannya Akan dosanya Dan mengakui hikmat Dan kebijaksanaan sang raja Dan menerima Keputusan Yang telah diberikan sang raja Pada hari itu Bapak ibu saudara Firman Tuhan hari ini Juga bicara tentang Nilai dan kualitas Diri manusia Ada tiga hal Dalam firman ini Yang menentukan Nilai dan kualitas Diri kita Yang pertama adalah Kejujuran Ketulusan Yang kedua Kejujuran Yang ketiga Cinta kasih Firman Tuhan hari ini Katakan ada berkat Bagi orang yang tulus Ada berkat Bagi orang yang jujur Dan ada berkat Bagi orang yang Suka damai Cinta damai Ada masa depan Masa depan Kebahagiaan bukan hanya Di dunia ini Kebahagiaan bukan hanya Di dunia ini Bagi orang yang tulus Bagi orang yang jujur Bagi orang yang cinta damai Tapi juga Masa depan Kebahagiaan Di sorga Dimana kita akan Berada untuk Selamanya Bapak ibu saudara Dunia berusaha Mengajar dan menempa kita Menjadi seperti Orang dunia Orang dunia Melakukan kebaikan Kepada orang yang Baik kepada kita Menolong Orang yang menolong kita Mari kita memberi Supaya kita diberi Mungkin dunia bertanya Untuk apa Menjadi orang tulus Di tengah-tengah dunia Yang penuh dengan Kemunafika Tidak waktunya lagi Tidak zamannya lagi Menjadi orang yang tulus Di tengah-tengah dunia Seperti ini Dunia mengajar kita Untuk mengejar keuntungan Keberhasilan Prestasi Harta Kekayaan Dengan segala cara Mungkin dunia berkata Untuk apa Menjaga kejujuran Di tengah kehidupan Saat ini Yang penuh Dengan Dusta Dan tipu muslihat Beratnya hidup Memaksa kita Untuk terus Berkompetisi Menjadi pribadi Yang hebat Berkuasa Diakui Jangan Jangan pernah Mengalah Jangan pernah Kalah Karena mengalah Berarti kalah Lakukan segala hal Yang penting Kita menang Dan mendapat pengakuan Dari orang lain Itu kata dunia Untuk apa Menjadi orang Yang pembawa Damai Di tengah Dunia yang penuh Persaingan Yang kuat Yang berkuasa Yang menang Yang berkuasa Selain orang Yang suka Damai Dianggap Orang Yang lemah Orang Yang kalah Bahkan Orang Yang rendah Saudara-saudari Firman hari ini Mengajar kita Untuk melakukan Apa yang dilakukan Dan yang Diterladankan Oleh Yesus Kristus Sang Guru Agung Yesus Pribadi Yang tulus Tidak Gila Hormat Tidak Mengharapkan Imbalan Untuk Apa yang telah Ia berikan Bahkan Ia meminta Pengampunan Bagi orang Yang Menyakitinya Sang Guru Agung Yesus Kristus Pribadi Yang jujur Tidak ada Kepalasuan Dan Kemunafikan Dalam dirinya Seperti Dalam diri Manusia Dia berkata Jika Bisa Cawan ini Berlalu Daripadaku Namun Bukan Kehendakku Yang jadi Bapak Tapi Kehendak Mulai Yang jadi Itu arti Sebuah Kejujuran Dan Ketulusan Mari Meneladani Cinta kasih Yesus Kristus Dia Pribadi Yang cinta Damai Tidak Suka Pertikaian Dan Tidak Menyimpan Dendam Yesus Berkata Berdoa Dan Mintalah Berkat Bagi Musuhmu Dan Orang Yang Menyakiti Engkau Berbahagialah Jika Engkau Membawa Damai Maka Engkau Akan Disebut Anak Anak Allah Tapi Ibu Saudara Tulus Jujur Dan Suka Berdamai Sangat Tidak Enak Sangat Menyakitkan Makan Hati Butuh Pengorbanan Namun Ada Berkat Dan Kebahagiaan Yang Tidak Bernilai Harganya Dari Bapak Kita Yakin Pribadi Yang Tulus Jujur Dan Cinta Damai Bukanlah Hal Yang Mudah Semudah Mengatakan Mari Terus Membangun Kualitas Diri Dan Kualitas Kehidupan Kita Dengan Standar Yang Diberikan Oleh Yesus Kristus Di Tengah Tengah Kehidupan Yang Manusia Ingin Dihargai Dan Ingin Dibalas Untuk Apa Yang Dilakukan Saat Ini Mari Tetap Di Tengah Kehidupan Yang Penuh Tipu Muslihat Dan Keegoisan Dan Kemunafikan Tetaplah Jujur Di Tengah Kehidupan Yang Menanamkan Kebencian Amarah Dan Dendam Tetap Setia Menaburkan Cinta Kasih Kiranya Tuhan Yesus Kristus Memampukan Kita Untuk Hidup Di Dalam Firmannya Amin